2 kemenangan di Piala Presiden 2024 Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar 2-0 dalam laga pembuka grup A Piala Presiden 2024 Ciro Alvis mencetak gol pertama pada menit ke-15, diikuti gol bunuh diri Nermin Aljenta di menit ke-41 Sementara itu, Borneo FC Samarinda juga meraih kemenangan 2-0 atas Persis Solo Cleo Gauko mencetak kedua gol di menit ke-45 plus 1 dan 52 Dengan hasil ini, Persib dan Borneo FC memimpin grup A dengan poin dan selisih gol yang sama Kedua tim akan bertemu di pertandingan mendatang Siapakah yang akan memimpin klasemen selanjutnya? Sport Channel coba merangkum hasil laga di pembukaan Piala Presiden 2024 sebagai berikut Piala Presiden 2024 Persib kalahkan PSM 2-0 di laga pembuka Persib Bandung memulai Piala Presiden 2024 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSM Makassar di Stadion Si Jalak Harupat pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024 Persib menunjukkan tekanan sejak awal pertandingan Ciro Alves mendapatkan peluang emas dari umpan Mark Klopp, namun tendangannya masih meleset Namun, pada menit ke-15, Ciro berhasil mencetak gol pertama setelah menerima umpan terobosan dari David Da Silva PSM berusaha membalas, dan Latir Vol hampir mencetak gol lewat tendangan bebas Zaki Asraf, namun berhasil digagalkan oleh Teja Paku Alam Menit ke-41, Persib menambah keunggulan lewat gol bunuh diri Nermin Haljeta, yang salah mengantisipasi umpan silang Mark Klopp Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk Persib Nermin Haljeta mencoba memperbaiki kesalahannya, tetapi tendangannya masih dapat ditangkap oleh Teja Persib kembali mendapat peluang melalui Edo Febriansyah pada menit ke-71, tetapi tembakannya melebar PSM terus menekan di 10 menit terakhir pertandingan, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil Persib menutup laga dengan kemenangan 2-0 dan kini menguncaki klasemen grup A dengan 3 poin Sementara itu, PSM masih belum meraih poin dan berada di posisi terbawah Borneo FC Samarinda bungkam Persis Solo 2-0, Leo Gauko cetak Bres debut Borneo FC Samarinda meraih kemenangan 2-0 atas Persis Solo dalam laga grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis, tanggal 19 Juli tahun 2024 Leo Gauko membuka keunggulan Borneo FC di menit ke-45 plus 1 Tendangan pertamanya diblok oleh Beck Persis, namun bola kembali kepadanya dan Leo tidak menyianyiakan kesempatan untuk mencetak gol Leo kembali menunjukkan ketajamannya dengan gol ke-2 di menit ke-52 memanfaatkan miskomunikasi antara Giovanni Numberi dan kipar Muhammad Riyandi Persis Solo mencoba mengejar dengan memasukkan pemain-pemain menyerang seperti Karim Rossi, Igusti Maderendi Sanjayaputra, dan Irfan Jauhari Mausa Sidibe memimpin serangan, namun dari 8 tendangan yang dilepaskan hingga menit ke-85 hanya satu yang mengarah ke gawam Sementara itu, Borneo FC lebih memilih bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat lewat Terens Puiri Hingga akhir pertandingan, tidak ada gol tambahan, dan Borneo FC menang 2-0 Dengan hasil ini, Borneo FC Samarinda mengumpulkan 3 poin, sama dengan Persis Bandung dan keduanya memimpin klasemen grup A dengan selisih gol yang sama Pertandingan selanjutnya akan mempertemukan kedua tim di Stadion Sijalak Harupat pada Senin, tanggal 22 Juli 2024 Terima kasih telah menonton!